Gol kemenangan Al-Towun dicetak oleh Walid Al-Ahmed di babak kedua Al-Nasir gagal mengalahkan tamunya. Laga Al-Nasir versus Al-Towun yang digelar di Stadion Al-Awal Pakaryad berakhir dengan skor 0-1 pada Rabu 30 Oktober 2024. Christian Ronaldo gagal dalam penalti. Ronaldo dikaga tersingkir dari babak 16 besar Kings Cup. Meski Al-Nasir mendapatkan kesempatan mencetak gol lewat titik penalti, namun bintang utama mereka Christian Ronaldo gagal mengeksekusi. Sehingga Al-Nasir harus rela mengakhiri perjalanan di Kings Cup. Hasil ini meluaskan Al-Towun ke babak 8 besar Kings Cup 2024, sementara Al-Nasir kira gagal di 16 besar. Dari Jakarta, Sylvie Sinpo TV melaporkan.